Intro Halo Fahri yang berbicara mengenai kekayaan alam Indonesia Ini ada banyak banget, tapi kita fokus pada kekayaan lautnya nih Seperti apa pandangan Fahri terhadap potensi kekayaan laut Indonesia? Saya lihat sangat besar, apalagi Indonesia yang 70% lebih wilayahnya dari lautan Dan kita salah satu produsen perikanan terbesar di dunia juga Garis pantai terpanjang kedua di dunia juga Jadi apalagi di wilayah tropis yang membuat Indonesia itu punya keanekaragaman ikan Yang sangat besar dibandingkan negara-negara lain Jadi saya sangat melihat sektor kelautan perikanan ini bisa jadi di masa depan Menjadi penonggak pembawa kejateraan bagi masyarakat Indonesia di masa depan Bila bisa dimaksimalkan dengan baik seperti itu Oke, dengan potensi yang sangat besar Jadi pemanfaatannya apakah memang sudah maksimal tadi atau bagaimana nih? Untuk saat ini saya melihat masih belum maksimal Karena kalau kita melihat sekilas, mungkin secara awam kalau melihat kasat mata Itu jadi isu yang sangat besar juga seperti itu Kira-kira apa kendalanya? Kendalanya banyak, kalau saya melihat kenyataan yang ada di daerah itu Nelayan punya dua masalah Pertama masalah market dan kedua masalah permodalan seperti itu Jadi dua masalah ini yang saya lihat masih belum bisa dipecahkan secara maksimal Oleh berbagai pihak yang terlibat di sini Oke, dan dengan adanya aplikasi yang dibuat nih oleh Farid Apa yang mendorong akhirnya menciptakan aplikasi tersebut? Yang mendorong sebenarnya lebih keperhatinan juga Terus juga rasa memiliki juga terhadap negara Indonesia ini Jadi kita melihat Indonesia sangat luas Dari Aceh sampai Papua Terus ditambah lagi tadi Dari sisi kami para pendiri di Aruna ini Juga bersentuhan langsung dengan dunia laut juga Kebetulan pendiri Aruna juga mempunyai keluarga yang bekerja sebagai nelayan Jadi kita punya rasa kepemilikan Gimana caranya kita bisa membantu minimal keluarga kita sendiri Untuk sejahtera di bidang perikanan ini seperti itu Baik, dan dengan adanya Aruna ini Apakah memang demandnya terhadap ikan ini juga semakin meningkat kah? Ya, itu yang kita agak tak juga Jadi pas kita buka online dan semua orang tahu Kalau dia googling cari ikan di Indonesia itu muncul Aruna Permintaan sangat besar Nah itu jadi isu sekarang dari permintaan yang besar ini Ternyata konektivitas data informasi yang ada di wilayah Indonesia itu belum bagus Jadi itu yang sekarang dengan aplikasi kita berusaha Gimana caranya mendigitalkan potensi-potensi yang ada di setiap daerah Sehingga ketika ada permintaannya masuk dengan sangat mudah Bisa terkoneksi dengan supply yang ada di daerah Dengan lain yang ada di daerah seperti itu Tapi supply yang ada di daerah pun sebenarnya juga sudah mencukupi? Sudah ada, sudah Sebenarnya kalau dibilang mencukupi ya sangat besar potensinya di Indonesia Cuma tersebar, tersebar-sebar Jadi sebenarnya potensi yang masuk itu memang kalau membicarakan demand selalu lebih besar Kalau kita bicara komoditas itu selalu lebih besar dibandingkan supply Tapi di Indonesia juga potensi perikatan sangat besar Yang jadi isu mungkin saat ini masalah distribusi dan logistiknya Jadi bagaimana mengkonekkan supply-supply yang tersebar di daerah ini Supaya mereka bisa dikumpulkan dengan mudah Diagregasi terus kemudian diarahkan ke demand yang tepat Saat ini minimal di informasinya kita bisa hubungkan Dan di tahap selanjutnya bagaimana caranya mendistribusikan dengan efektif Dan demandnya hanya dari dalam negeri saja? Kebanyakan dari luar malah Jadi 90% demand yang masuk ke kita itu demand dari luar negeri Jadi dari beberapa negara seperti China, Jepang, Korea, beberapa negara Asia Tenggara, Singapura, Malaysia dan juga dari Amerika Serikat Jadi malah kebanyakan permintaan ekspor sih seperti itu Oke, dan sekarang kan sudah ada di 17 provinsi dengan mitra nelainya mencapai 5 ribu 5 ribu lebih Sudah cukup kah atau masih belum? Belum, jadi kita melihat nelayan di Indonesia itu ada jutaan jumlahnya Dan tadi yang saya bilang jumlah nelayan sebenarnya berkurang terus Tapi dengan adanya arunya kita ingin di masa depan nelayan yang jutaan tadi itu bisa minimal terkoneksi semua ke platform kita Kalau targetnya kita sih beberapa bulan ke depan mungkin sekitar puluhan ribu sampai ratusan ribu nelayan bisa tergabung di kita Dan mereka semua bisa menggunakan platform kita untuk mendapatkan akses pasar yang lebih baik seperti itu Tadi dibilang jumlah nelayan berkurang? Iya berkurang dalam setiap tahun Kalau kita lihat trennya sekarang ya Cuma dengan adanya arunya saat ini banyak nelayan-nelayan baru bahkan anak-anak muda tertarik menangkap ikan Karena mereka sudah tahu berapa harganya ketika kita biasanya membangun fasilitas penampungan ikan Dan disitu kita memberdayakan yang kita sebut namanya local heroes Itu pemuda yang dari daerah yang kita arahkan menjadi pendamping nelayan seperti itu Nah local heroes ini yang biasanya mengupdate informasi melalui aplikasi kita ke nelayan-nelayan Jadi nelayan atau warga sekitar tahu nih harga kepiting berapa, harga lobster berapa yang diterima bahkan di pihak bayar Jadi mereka oh ternyata ini bagus bahkan kadang anak-anak muda itu ya mereka sebenarnya bukan nelayan Tapi mereka nangkap ikan aja terus kasih ke aruna seperti itu Berarti aruna juga akhirnya memotivasi ya buat anak-anak muda ini untuk bisa berprofesi juga sebagai nelayan gitu ya Betul, karena mereka lebih bisa melihat kalau jadi nelayan ternyata pendapatannya juga pasti Pendapatannya juga bagus karena mereka tahu harga sebenarnya dari pihak pembel itu berapa Oke, tadi yang menaik adalah perbincangan kita ternyata pulau-pulau yang sudah bekerja sama dengan aruna ini adalah pulau-pulau yang di luar Jawa Iya Seperti Kalimantan, Kandian Papua, ada kesulitan gak untuk menggapai mereka-mereka yang ada di luar pulau Jawa ini? Iya, jadi kesulitan di luar pulau, jadi agak unik ya kalau startup mungkin kadang kita didantik sama pulau Jawa ya Tapi kalau di aruna ngomongin perikanan malah kita memilih daerah-daerah luar pulau Jawa karena di daerah tersebut ternyata potensi sangat besar Nah masalah yang dihadapi sangat unik, biasanya tiap daerah itu punya pola sosial yang berbeda-beda Contoh di Papua itu ada yang namanya kepala adat, terus juga di beberapa daerah juga ada semacam adat istiadatnya Yang kita juga perlu ikuti terlebih dahulu sebelum bisa masuk ke daerah tersebut Jadi kalau misalnya salah-salah kita bisa bahkan mengacam nyawa itu udah biasa lah kalau di daerah yang biasa berhubungan sama nelayan Jadi biasanya kita mempelajari terlebih dahulu budayanya, terus ada yang namanya kita bilang itu tahap-tahap sosialisasi Atau tahap-tahap kita bilang investigasi sosial, kita mengetahui dulu struktur masyarakatnya apakah bisa dibantu dengan solusi kita Kalau ternyata di daerah itu juga solusi kita kurang bisa membantu ya kita nggak bisa memaksakan juga seperti itu Dan perubahan apa yang terjadi pada nelayan dengan adanya Aruna ini, selain tadi akhirnya bisa memotivasi gitu kan Munculnya profesi-profesi nelayan gitu kan agar tidak punah, apalagi perubahan yang dialami dalam nelayan Di luar itu kita dampaknya lumayan besar ke masyarakat pesisir nggak cuma nelayan Kalau nelayanan sendiri yang sudah terstandar, yang mereka sudah paham kualitas Biasanya minimum mendapatkan pendapatan mulai dari 3,5 juta sampai 15 juta rupiah Itu bersih, jadi jauh lebih besar dibandingkan kadang malah pendapatan dari tim Aruna sendiri seperti itu Nah terus juga di luar itu kita juga memberdayakan ibu-ibu pesisir Jadi biasanya istri nelayan atau ibu-ibu di daerah sekitar itu untuk membantu memproses dan mempackaging ikan Sesuai permintaan bayar dan ibu-ibu itu mendapatkan upah harian dan mereka jadinya ada pendapatan Jadi nggak cuma jadi nelayan, kadang-kadang ibu-ibunya juga ada pendapatan, istrinya juga ada pendapatan Terus anak muda di daerah tersebut juga dapat pendapatan Kita juga biasanya kasih program sosial Seperti di daerah Papua kita kasih juga sumbangan untuk pembangunan gereja, pembangunan akses listriknya Genset dan lain sebagainya, terus juga minuman bersih dan lain sebagainya Kayak gitu Baik Oke selanjutnya Farid, saya juga ingin mendengarkan cerita mengenai bagaimana Farid dan 2 founder lainnya mendirikan Aruna ini Tapi usaha jeda, tetaplah bersama kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih